Jangan lupa subscribe dulu di bawah sebelum nonton video ini dan nyalakan lonceng kalian 5 fakta ngeri, Titanoboa, ular perubah raksasa yang ukurannya bikin merinding Dengan panjang hampir 5,1 meter, Anakonda Hecho mutlak memegang rekor sebagai ular paling panjang di dunia Ditambah lagi dengan beratnya yang mencapai 1 kuintal, membuat ular ini semakin mengerikan Namun jika dibandingkan dengan deretan ular perubah, maka Anakonda Hecho ini tidak ada apa-apanya Misalnya melawan gigantopis yang mempunyai panjang 10 meter dan berat sampai ratusan kilogram Tetapi ada yang lebih panjang lagi, contohnya Titanoboa Berikut adalah 5 cuplikan fakta tentang Titanoboa Titanoboa punya diameter tubuh yang sangat gila Berbicara soal dimensi, sempat disinggung di bagian pembuka Kalau ular satu ini punya ukuran tubuh yang sangat luar biasa Panjang tubuh normalnya sekitar 15 meter dan beratnya hampir 1 ton Hal yang mengeris soal dimensi tubuh Titanoboa ini adalah, ia bisa terus tumbuh sepanjang hidupnya Ular satu ini memiliki garis tengah badan setidaknya 3 kali alias 1 meter Bisa dibayangkan berapa besarnya ular ini Cara berburu Titanoboa ternyata sangat ekstrim Dengan ukuran tubuh yang tak karuan seperti itu Kita mungkin berpikir jika Titanoboa bakal mencari makan dengan cara konvensional Alias seperti ular pada umumnya Meskipun kesannya seperti itu Tapi penelitian meyakini jika Titanoboa berburu dengan cara yang lain Alias menjerat, Titanoboa menyerang musuhnya seperti buaya Ya, Titanoboa lebih banyak berburu dengan cara menerkam musuhnya Setelah menerkam, ular raksasa ini akan membuka mulutnya lebar-lebar Lalu dengan segera menelan mangsanya Soal mangsa, Titanoboa sering berburu buaya dan kura-kura burba Titanoboa hidup di lingkungan yang super ekstrim Menurut para peneliti, ular ini berhabitat tempat yang sangat ekstrim cuacanya Yakni panas dan juga sangat lembab Suhu panasnya sendiri tak kira-kira karena hampir sekitar 90 derajat celcius Alasannya karena bumi bisa sepanas ini adalah karena ketika itu meter-meter baru saja menghantam bumi Alih-alih tak bisa bertahan dan akhirnya mati Titanoboa justru mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan Bahkan gara-gara suhu yang sangat ekstrim ini tubuhnya bisa tumbuh lebih gila lagi Titanoboa ternyata satu masa dengan kura-kura korpunemi Titanoboa diketahui tidak hidup satu zaman dengan para dinosaurus Ia bisa dibilang lebih muda jutaan tahun Di masanya para hewan-hewan sudah terbentuk evolusi baru kura-kura seperti saat ini Soal hewan yang hidup semasa dengannya Peneliti yakin jika Titanoboa berbagi tempat dengan kura-kura kornomeni Ya masih ada banyak-banyak hewan lain yang ukurannya sangat besar Hingga membuat Titanoboa ibarat undang bagi ikan-ikan yu Peneliti yakin jika Titanoboa berbagi tempat dengan kura-kura korpunemi Hal ini juga jadi bukti valid pula Kalau Titanoboa juga memangsa korpunemi untuk bisa bertahan hidup Ketika Titanoboa terlihat kecil dibandingkan binatang-binatang lain Coba bandingkan Titanoboa dengan ambicolus fragilimus Ular besar ini seperti tak ada apa-apanya Lantaran ia memiliki panjang sekitar 58 meter Komparasi ukuran para raksasa ini jadi bukti jika masa lalu dunia Seperti sempat tinggal para monster Dan kita harus bersyukur hewan-hewan ini sudah punah sekarang Karena sangat berpotensi memusnahkan manusia Terima kasih telah menonton!